Intro Banyak hal positif yang bisa dilakukan untuk mengais berkah di bulan Ramadan kali ini Seperti halnya yang digelar oleh warga Perumahan Permata Regensi 2 Ngijol, Karangploso, Kabupaten Malang Dimana selama bulan Ramadan ini warga membuat kegiatan di Masjid Al-Muhajirin dengan tajuk Ramadan Camp Dalam giat Ramadan Camp kali ini warga menggelar berbagai macam kegiatan khususnya bagi kalangan anak-anak Di antaranya Lomba Mewarnai, Lomba Kaligrafi, Lomba Azan, Lomba Fashion Show Dan selain itu pula anak-anak juga diajak untuk menonton bersama kisah-kisah para nabi Selain itu, untuk memujudkan generasi anak yang soleh dan soleha Warga juga menghadirkan motivator hipnoterapi for kids Agar senantiasa bisa memotivasi anak senang belajar, senang bercerita dan patuh kepada kedua orang tua Menurut ketua pelaksana kegiatan Mahmud Rifai mengatakan Tujuan dari diadakannya kegiatan kali ini agar bisa menumbuhkan rasa toleransi dan tanggung jawab khususnya bagi anak-anak Selain itu, dalam jad kali ini juga diadakan acara santunan untuk mengajarkan rasa berbagi kepada sesama Ini udah kesekian kalinya, minta perhatian ini akan menstap diadakan Anak-anak pada kegiatan yang diadakan dan yang lebih pertama adalah pada persembahan ini Pertama ini, menurut ketiga pelaksanaan Sementara itu, menurut salah seorang peserta Bilkis mengatakan bahwa dirinya sangat senang mengikuti giat Ramadan camp kali ini karena bisa melupakan sejenak waktu puasa sembari menunggu waktu azan tiba. Selain itu juga, ia senang lantaran bisa berkumpul dengan teman-teman seusianya. Selain menghadirkan kegiatan untuk anak-anak, warga juga menggelar kegiatan kajian Islam Ramadan yang dilaksanakan jelang waktu. Dari Kabupaten Malang, Ahmad Amin, Gajayana TV